Halo teman-teman, apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan saya, Mia Gen. Jangan bosan ya. Kali ini aku mau melakukan reaksion penampilan Putri Aryani untuk lagu Bohemian Rhapsody by Queen. Wow! Penyanyi yang sangat aku sukai dan yang membawakannya sekarang adalah penyanyi favorit aku, Putri Aryani. Aku udah nggak sabar, aku pengen banget lihat, aku pengen banget dengar, pengen banget nonton. Jangan marah ya teman-teman, kalau reaksion itu memang harus dihentikan beberapa waktu dan kita harus bicara. Kalau kita tidak bicara, kalian hanya mau mendengar lagunya saja, ya jangan nonton video reaksion teman-teman, oke? Ini lagu berikutnya kita dengarkan. Sabar, kata Putri. Wow! Ini luar biasa sih, keren, gila. Ini luar biasa sih, keren, gila. Tapi aku pikir lagu ini dinyanyikan di pekan olahraga mahasiswa nasional itu cocok sih menurut aku. Karena apa? Membangkitkan semangat tim atau atlet-atlet ini untuk bisa ingat orang tuanya, supaya bisa menjadikan orang tuanya itu sebagai motivasi buat mereka untuk berjuang atau berkompetisi dengan baik gitu di sini gitu kan. Mama, life had just begun But now I gotta throw it all the way So powerful! Ini keren banget sih, perfect permainan pianonya. Nadanya juga bagus gitu ya. Aku suka banget Putri. Coba kalian dengar apa namanya vokalnya itu kayak agak-agak sedikit melebar tapi berkarakter gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya yang indah, powerful. Tuh kan? Putri sering membawakan lagu ini ya. Ya karena memang aku suka juga si lagu ini. Tapi lagu ini tuh menurut aku ada pesan tersendiri yang membuat lagu ini tuh menarik untuk dibawakan di setiap penampilan Putri Aryani. Hampir di setiap penampilan Putri Aryani. Keren sih. di setiap penampilan. Keren sih. Keren sih. bagus banget aku senang banget ini agak panjang sih aku dengernya tapi keren sih nothing really nothing really wakar to me bravo putri keren banget gila keren banget sih menurut aku lagu Bohemian Rhapsody ini lagu yang cukup sering ya cukup sering dibawakan oleh putri di setiap di bukan di setiap di beberapa penampilannya dan lagu ini itu menurut aku mempunyai ceritanya tersendiri mungkin buat putri ya karena syair lagu ini itu syarat banget maknanya ya ketika bernyanyi menyanyikan lagu ini dengan kesungguhan ya dengan sungguh-sungguh dari hati apalagi yang menyanyikan putri feelnya tuh dapat banget gitu kan dan lagu ini aku rasa cocok ya cocok dibawakan putri dalam acara pekan olahraga mahasiswa nasional 2023 di Kalimantan selatan kenapa karena seperti aku bilang di awal tadi lagu ini tuh bisa memberikan motivasi buat buat mahasiswa yang berkompetisi disini kenapa karena kita tahu lah ya semua kita anak-anak ya anaknya orang tua kita kita membutuhkan motivasi dan doa dari kedua orang tua ketika ada sebutan mama gitu tuh hati kita udah berdegup gitu ya entah ibunya masih ada entah ibunya sudah tidak ada tapi lagu ini tuh mempunyai message-nya tersendiri mempunyai pesannya tersendiri itu kuat banget lagu ini bisa menjadi spirit yang besar bagi seorang atlet atlet bisa juga dibilang pahlawan ya karena mereka berkompetisi berjuang untuk mendapatkan sesuatu gitu kan dan disini sangat memotivasi sangat menginspirasi mereka untuk memberikan yang terbaik terutama minimal buat dirinya sendiri dulu gitu kan dan disini itu putri aku senang banget lagi-lagi aku aku suka pemilihan setiap lagu yang dibawakan putri gitu kan putri sangat brilliant sangat tahu event apa yang sedang diikuti gitu kan jadi kalau nggak tahu kalau menurut teman-teman ya tapi kalau menurut saya lagu bohomian rapsodi ini dibawakan disini itu ada pesannya tersendiri bukan hanya sekedar ah putri suka lagu ini tapi aku ya kalau aku pribadi aku merasa ada message yang begitu kuat yang sengaja diangkat oleh putri lagu ini untuk dibawakan disini dan aku lihat disini mahasiswa yang hadir disini gitu kan yang yang menonton ataupun yang menjadi atlet disini tuh mereka begitu antusias ya mendengar lagu ini mungkin juga ada diantara mereka yang menangis karena teringat ibunya atau keluarga yang di rumah tetapi setidaknya lagu ini menurut aku bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk melakukan yang terbaik ya dalam kompetisi ini dalam pekan olahraga mahasiswa nasional ini dan aku senang banget lagi-lagi putri selalu mempunyai cara untuk memberikan apa ya semangat memberikan motivasi kepada kita semua dalam hal ini mahasiswa yang akan bertanding dan putri jenius banget di usianya yang 17 tahun dia mampu menempatkan dirinya mampu menjadikan dirinya sebagai apa ya pusat perhatian menjadi sosok yang menjadi motivasi bagi banyak orang keren gila bagus banget lagu bohemian rapsodi dibawakan putri beberapa kali pun tidak akan pernah bosan karena sangat indah karena sangat bagus karena setiap penampilan putri dalam membawakan lagu bohemian rapsodi ini itu tuh ada feelnya sendiri-sendiri yang meskipun mesejenya yang disampaikan oleh putri itu kuat karena bernyanyunya dari hati tetapi apa ya karena tempatnya berbeda atmosfernya berbeda lagu ini pun menjadi atau memiliki warna yang berbeda dan disini aku suka karakter suaranya putri ketika dia mulai kayak ada intonasi yang dengan penekan kanan yang cukup kuat ada sedikit suara yang sedikit apa ya bukan melebar tapi kayak agak ya bisa dibilang agak melebar sedikit ya tetapi melebar bukan berarti pecah suaranya tidak cuman karakternya vokalnya itu loh gila keren banget loh aku suka banget dia itu bisa menjadi sosok yang sangat lembut tapi di satu sisi dengan lagu yang seperti ini bisa menjadikan putri itu membawakan lagu ini itu dengan sosok yang berbeda dalam arti karisma semuanya auranya itu keluar banget gitu loh lepas banget dan itu tuh keren banget sih kalau aku bilang keren banget putri aku yakin Queen kalau tahu ya seandainya bisa tahu seandainya bisa melihat bahwa lagu mereka dibawakan oleh putri dengan caranya putri yang begitu luar biasa mereka pasti akan sangat senang oke teman-teman aku rasa sampai disini dulu reaksion aku kali ini sampai ketemu lagi di reaksion aku selanjutnya bye for now